Ya sementara itu sebanyak 4 TPS di Kabupaten Buleleng, Bali menggelar pemungutan suara ulang selasa pagi. Pemungutan suara ulang dilakukan setelah adanya warga di luar DPT yang tidak memenuhi syarat mencoblos di TPS tersebut. Salah satu TPS yang menggelar pemungutan suara ulang adalah TPS 5 di Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. PSU dimulai dari pukul 7 hingga pukul 13 Wita. Di TPS 5 ini, PSU hanya dilakukan untuk pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden. Sejak pukul 7 pagi, warga telah mulai berdatangan untuk kembali menyalurkan hak pilihnya sebanyak 248 warga tercatat dalam daftar pemilih di TPS 5 Desa Temukus ini. Pemungutan suara ulang dilakukan setelah adanya 5 warga yang tidak memenuhi syarat karena di luar domisili KTP mencoblos di TPS tersebut. Atas hal ini, Bawaslu pun merekomendasikan pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang di Buleleng dilakukan di 4 TPS, 2 TPS di Desa Temukus dan juga 2 TPS di Desa Pedawa. Penetapan PSU tertuang dalam surat KPU Buleleng tahun 2024 tentang pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 4, 5, dan TPS 5, TPS 6 Desa Tebawa. Penetapan PSU tersebut. Penetapan PSU ter pertamang. Penetapan PSU tersebut. Terima kasih.